selamat menikmati selamat menikmati kita cek hp-nya dulu caranya menggunakan volt supply dengan voltase 3,7 ya ini positif dan negatifnya tengah kok tahu dari mana melihatnya dari baterai ya ini dari baterai dari baterai itu positifnya tepi tengahnya negatif setelah ini kita nyalakan kita slidin dulu biar biar tetap kita nolakan tidak menyala kalau tidak menyala ini negatif negatif negatifnya kan di posisi di tengah ya kalau negatif di tengah berarti BSI-nya itu negatif ini ya kelihatannya berarti negatif kalau positifnya di tengah di pinggir terus negatif di tengah berarti BSI-nya itu pasti negatif jadi negatif BSI sama negatif kita gabung jadi satu ya kita gabung jadi satu terus kita coba nyalakan oke nyala ya kita anggap HP normal ampere-nya menunjukkan 0,80 0,045 jadi normal kemudian kita reject aja ya kita reject kalau HP mati itu ampere-nya harusnya 0,000 berarti HP kondisi normal oke oke kondisi normal sekarang kita cek kadernya menggunakan multimeter multimeter digital saya multimeter digital gini ya luar kelihatan ini negatif positifnya pinggir positif negatifnya tengah dia tidak ada voltase sama sekali oke setelah itu kita suntik kita suntik kita suntik menggunakan kita suntik menggunakan kita suntik menggunakan oh bentar-bentar ternyata ini ada kesalahan tempat tempat apa ini namanya tempat probonya seharusnya disini ya baru kelihatan tadi disini oke itu ya 3,8 kita cek ulang untuk baterainya voltase untuk plusnya di tepi tengahnya di nah ternyata tetap 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 sama 0 kita beri suntikan ke baterai berapa tetap sama 3,8 plus di plus main di main ini kita berikan suntikan nah setelah kita berikan suntikan kita lepas kita cek ulang baterainya apakah dia menunjukkan angka oke dia langsung menunjukkan 3,4 ya 3,4 intinya apa intinya baterai ini eh kampernya drop jadi ketika dipakai atau digunakan untuk menyalakan handphone dia tidak berfungsi dengan maksimal bagaimana cara mengatasinya kita bongkar ini baterainya kita pada ini kebunan setiap tua suara 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 satu suara konek suara 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 karena saat muter baterai setelah saya bilang ayo saya kembalikan kita post dulu ya Oke berlanjut ini kita pukular setelah itu kita cek dulu bentuk modalnya Oke ini kita bisa buka dari sini tapi ya ya oke 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 seperti ini ya jadi nanti kelihatan ini ya nah dari sini kita cek voltase penuhnya tentunya menggunakan voltmeter ini yang positif kita tempel kita ke body kemudian yang negatif kita taruh di sini bagian tengah negatif kita cari voltase penuhnya semuanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita cari, kita dapat di bawasannya ini, yang di dekat, yang bukan yang di dekat ya, yang jauh dari konektor. Ini kita gosok dulu, kita gosok, kita kupas tembaga sampai kelihatan tembaganya. Nah, setelah itu kita cek lagi. Kita tempel, setelah itu pengetesan menggunakan power supply. Oke, voltase dibuat 5V, kemudian ini pertama kita tempelkan di positif dulu, kemudian negatif, negatifnya kita tancapkan ke prover biar enak deteksinya. Kemudian kita tempelkan ke bagian yang kita gosok tadi. Oke, kemudian ke bagian yang tengah. Nah, ini ampere pengisiannya beda, beda dengan kita langsung shotkan gini ya. 5V, disini ketemu 3,9 ampere, disini 2,5. Jadi, intinya, kita panaskan soldernya dulu. Solder. Soda kita panaskan, intinya, ini nanti, kita bypass, intinya kita bypass, negatif, intinya kita bypass, negatif itu kita langsung ke, eh, negatif, sel ya, dengan cara dijumper, ini saya kerok biar, biar lebih, ya biar kuat nanti, jadi intinya kita jumper, negatif, ini yang bagian tengah, Nah, ini kita jumper ke negatif, langsung negatif daripada sel, cara mencarinya seperti tadi. Nah, jumpernya dengan apa? Nah, kalau saya itu menggunakan ini, kawat email, ya. Kawat email ini, saya rangkap, saya rangkap, berapa kali? kita hitung, 1, 1, 2, oke, berarti rangkap 4. Nih, terus kita pelintir, kita pelintir, kita pelintir, nah, kita pelintir, itu ya. Kemudian, ujung yang kita solder, kita potong, biar nanti rata, kemudian, kita solder. Oke, ini ya, kawat emailnya, kawat emailnya, kelihatan ya. Ini kawat emailnya, kita solder, semoga saja, solder sudah panas, kita cek. Oke, ternyata sudah panas. Bentar, ujung yang kita gunting tadi, bagian sini ya. Kita sudah dulu. Oke, terus, bagian yang kita kerok tadi, yang kita kerok, itu juga kita solder, kita kasih timah, biar enak nempelnya. Oke, terus, di bagian kaki, daripada minus, itu juga kita kasih timah. Oke, terus, di bagian kaki, di bagian kaki, di bagian kaki, di bagian kaki. Oke. 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 selamat menikmati 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 disini karena kita yakin kita yakin kalau kalau oprek kita ini sukses berhasil kita yakin makanya ini langsung dipasang setelah ini kita coba lagi menggunakan probe 5V ya apa menggunakan power supply 5V nah bagian pinggir ini positif bagian tengah negatif nah ya ini 5V ya 5V ketika kita tembalkan untuk ngecas itu dia 4,4 ya 4,4 jadi eh proses kondisian atau ini baterainya sampelnya ini ini tertampah lebih kuat ya sekarang kita coba kita pasang ke tempun kita nyalakan dan tada bisa ya acep acep tung 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 masih ingatkan naik 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 plus save yes oke sukses sukses dan ini tanda baterainya ini tinggal 1% jadi silahkan di charge silahkan di charge dan HP ini lumayan untuk kamera untuk kamera ini coba saya untuk lihat ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus terima kasih tentu terima kasih terima kasih hasilnya lumayan ya kamera jadul tapi eh masih bisa dimanfaatkan dengan baik atau kondisi masih mulus tombol-tombolnya juga 123456789 bintang kosong pagar ya sukses kita matikan kita nyalakan lagi Oke setrelo karena kita belum sempat nge-charge Oke kita recek aja kita selesai kerjaan kita Terima kasih sudah menonton sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh